Intro Bisnis kuliner aneka makanan ringan Kamu tentu paham kenapa makanan ringan menjadi urutan pertama di bisnis kuliner dalam video kali ini Tentu kamu bisa melihat semua rentang usia dari anak-anak hingga lansia pun senang dengan aneka makanan ringan Betapa tidak makanan ini murah dan bisa menemani di segala aktivitas Salah satu jenis makanan ringan yang populer adalah snack Steak menjadi pilihan yang tepat di saat nyantai Nah bagi kamu para pengusaha nyobi di dunia entrepreneur tidak ada salahnya mencoba bisnis kuliner makanan ringan ini Sebagai langkah awal kamu bisa mencoba dengan makanan kecil seperti keripik atau kue kering lainnya Bisnis kuliner aneka minuman pelepas tahaga Wah di segala aktivitas baik sekolah hingga bekerja pun rasanya pasti ada bekal atau sajian minuman Tentu saja ketika melaksanakan kegiatan pasti ada kalanya haus Jadi minuman segar atau jus pun bisa menjadi peluang usaha kuliner kamu Usaha ini sangat mudah untuk dijalankan Kamu bisa membidik pasar di kalangan remaja dan mahasiswa dengan membuat inovasi minuman atau beraneka jus Dengan berbagai wadah yang unik, rasa yang unik, dan nama yang membangkitkan rasa ingin tahu Selain itu, kamu juga bisa mempopulerkan kembali minuman-minuman tradisional seperti sari jahe, bajikur, dan bandrek dengan tampilan yang lebih modern Dalam menjalankan usaha ini, kamu harus pintar-pintar mencari tempat yang bagus Tempat yang mudah untuk dijangkau orang banyak, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa Bisnis kuliner aneka crispy dan gorengan Kuliner yang satu ini bisa dikatakan digemari oleh semua kalangan masyarakat di berbagai usia Apalagi, gorengan dikenal dengan harga murah dan sangat cocok dinikmati dengan minuman hangat di sore hari Agar tidak terkesan monoton, buat tah gorengan dengan bentuk yang berbeda Misalnya singkong goreng keju, pisang goreng berbulu, kireng beraneka bentuk, tahu isi pedas, dan sebagainya Keunikan ini tentu akan mampu menarik perhatian para penyuka wisata kuliner Bisnis catering paket makanan Usaha catering memang tak akan pernah mati Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat Tingkat ekonomi masyarakat Indonesia kini juga mulai membaik Serta budaya serba instan yang kini menjalar di masyarakat Terutama pekerja kantor dan mahasiswa Sehingga membuat usaha kuliner catering semakin berkembang pesat Dahulu masyarakat kita jarang menggunakan jasa catering ketika mengadakan acara Tetapi berbeda dengan sekarang Dimana masyarakat lebih memilih jasa catering Usaha catering ini mempunyai prospek yang bagus Mengingat hampir semua masyarakat membutuhkan jasa catering Dengan alasan untuk mencari kemudahan, instan, dan siap saji Terima kasih telah menonton!